dan disini terlihat ya nampaknya semua orang lagi benar-benar sibuk bahkan disini juga terlihat ya ada juga rangga kemudian disini terlihat Starla dan juga Arya beserta Johnny yang lagi pada berdiskusi sementara itu di rumah sakit terlihat Ayumi yang sudah sadarkan diri kemudian disini terlihat ya Ayumi yang melarikan diri kabur dari rumah sakit ya tentu saja karena Ayumi gak mau dirinya dibawa ke kantor polisi oleh Niko sementara itu disini terlihat Pak Hindrawan yang nampaknya masih sakit kemudian disini terlihat ya terjadi pertikaian dan pertengkaran antara kedua perempuan ini kemudian disini terlihat ya Tante Elva sampai ditampar sama istrinya Hindrawan kemudian disini terlihat Rafael yang menelpon Arya sepertinya dia meminta bantuan Arya untuk menyelamatkan anak buahnya dan disini terlihat ya Niko yang sedang mengejar Ayumi dan apakah Niko akan mendapatkan Ayumi sementara itu disini terlihat ya Ayumi yang semakin panik karena mengetahui Niko mengejarnya nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan cinta setelah cinta pada hari Sabtu 23 September 2023 hari ini dan tentunya semuanya semakin rumit sepertinya ya kita berharap semoga saja nanti Niko bisa mendapatkan Ayumi supaya Ayumi gak berkeliaran lagi kemudian bagaimanakah lagi nanti dengan Starla dan juga Arya apakah kejahatan akan kembali mengintai mereka? simak kelanjutan cinta setelah cinta hanya di FJTV dan jangan lupa terus dukung Siva Family terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati